Intro Viral di media sosial aksi heroik petugas Satlantas dan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang tengah menolong seorang ibu dan bayinya yang sedang dibonceng oleh suaminya. Diketahui ibu tersebut diduga kelelahan karena juga dalam kondisi mengandung saat menuju pulang ke rumahnya. Jaga diri Inilah video yang viral di media sosial saat anggota Satlantas Polsek Regol dan petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan cepat menolong ibu yang sedang menggendong anaknya dan hampir terjatuh dari motor di persimpangan Muhammad Toha Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam video yang terjadi pada Senin kemarin, terlihat ibu tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri saat dibonceng suaminya. Petugas yang saat itu tengah mengatur lalu lintas langsung menghampiri pengendara tersebut sehingga ibu yang sedang menggendong bayi dapat tertahan dan tidak sampai terjatuh. Menurut salah satu anggota yang saat itu tengah mengatur lalu lintas, dirinya melihat sebuah kendaraan bermotor tiba-tiba berhenti di persimpangan jalan. Namun saat dilihat ternyata ibu yang dibonceng suaminya ini sudah tak sadarkan diri dan hampir terjatuh, petugas pun lalu bergegas menghampiri pengendara tersebut. Ibu tersebut setelah ditolong selain sedang menggendong bayi, juga dalam keadaan mengandung. Menurutnya ibu tersebut diduga kelelahan karena sudah melakukan perjalanan cukup jauh dari Garut menuju Bandung. Awal kejadian tadi pagi untuk saya sendiri lagi pengawasan pengaturan yang mas pagi, kebetulan melihat ada seorang bapak-bapak sama ibu-ibu mengendara motor, tiba-tiba ibu-ibunya pingsan sambil membawa bayi pingsan. Kemudian dengan cepat saya langsung menolong ibu-ibu tersebut, megangnya supaya tidak jatuh, dibantu sama pengendara lainnya, terus diamankan ke pinggir supaya istirahat. Setelah mendapat pertolongan dan obat-obatan dari petugas, ibu tersebut akhirnya bisa pulih kembali dan melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.